TNI dan Polri Rabu Pagi menggelar apel pengamanan Konferensi Asia Afrika KA ke-60 di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Apel dipimpin Panglima TNI Jendral Muldoko. Usai apel, Panglima TNI melakukan pengecekan persiapan pasukan, baik dari personil TNI maupun kendaraan bersenjata, yang akan digunakan saat pengamanan nanti. Pihak TNI sendiri rencananya akan mengerahkan 26.000 pasukan pengamanan TNI yang akan disebar di sekitar DKI Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Pak TNI telah menyiapkan sejumlah kekuatan sesuai dengan kepentingan di lapangan. Sesuai dengan kebutuhan dua tempat di Jakarta dan di Bandung. Semuanya telah terorganisasi dengan baik. Semuanya telah tersiapkan dengan baik, dilatih sebelumnya, dilatihkan sebelumnya dengan detail. Semua kekuatan diperlengkapi, persenjataan, sederhana kebutuhan di lapangan. Pihak kepolisian sendiri rencananya akan memperlakukan buka-tutup jalur protokol yang nantinya akan dilalui oleh delegasi negara tetangga, mulai dari jalur Bandar Internasional Soekarno-Hatta. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan buka-tutup dan juga mungkin juga ada pengalian. Tetapi yang jelas kalau di Bandung ada beberapa pengalian-pengalian arus lalu lintas dan juga pemerintah daerah meliburkan sehingga mudah-mudahan itu akan membantu untuk bisa mencairkan pelancaran arus lalu lintas. Konferensi Asia Afrika KAA ke-60 akan dilaksanakan pada 19-24 April di Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta. Rencananya konferensi Asia Afrika akan dihadiri 106 delegasi negara dan 19 perwakilan organisasi internasional.